Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya ya Oke, di video kali ini kita bahas lagi satu aplikasi yang banyak di request sama teman-teman semua, mungkin subscriber saya atau follower saya di Instagram Bang, bahas nih aplikasi Cuma, yang bikin saya aneh gitu ya Banyak yang bilang bahwa aplikasi ini adalah pengganti smart wallet Oke, mirip smart wallet banget Bahaya nih Bener gak nih? Atau emang mirip banget kayak smart wallet gitu Oke lah, saya bahas disini Nama platformnya atau aplikasinya atau website-nya yaitu Beksai Oke, namanya Bekai Bekai atau Beksai Intinya seperti inilah ya Ribet amat nyebutnya ya Nah, memang benar teman-teman Dipromosikan di grup smart wallet Indonesia Oke, kita lihat dulu nih Sepintas aja dulu ya Dari promosi dipostingan grup smart wallet Indonesia ini Ini diposting 13 Maret Masih baru ya Batas usia 20 tahun ya Bonus daftar 50 ribu profit nih Profit 2-8% per hari Oke, jangan yang 8% Yang 2% aja per hari Logis gak? Gak logis teman-teman Ini sepintas dulu ya Nanti kita lebih Lihat lagi lebih dalam Aplikasi Bekai ini 2% aja Logis gak? Gak logis Contoh yang 2% apa? Menjanjikan profit 2% Smart wallet Ya Kayaknya sih benar nih Memang Mirip smart wallet Jangan-jangan Satu bandar ponjinya juga Ya Karena kan Ya kalau kalian awam sih Maklum lah Kalau gak tau Kalau saya Udah kurang lebih mau 5 tahun nih Saya bahas beginian Dan Memang pada kenyataannya Bandar ponjinya itu Ketika Aplikasi yang satunya Udah mereka tinggalkan Alias member-membernya Di scam Ditipu Mereka Rilis lagi yang baru Rilis lagi yang baru Seperti itu Jadi bandar ponjinya itu ya Bikin platform banyak Gak cuma satu Cuma kalau yang udah paham Udah ngerti Udah sering melihat Gak perlu main Cuma lihat Templatenya doang Dari marketing planenya doang Itu udah jelas ketahuan Ya Aman atau enggaknya Tipu-tipu atau enggaknya Gitu ya Nah disini 2% aja Itu kan smart wallet Jangan Ini kan 2% sampai 8% Jangan 8% Ambil yang paling kecil 2% per hari Profitnya Kan gak logis Masa iya kalian mau Kena scam lagi Kemarin di Smart wallet ya Sekarang mau ke BKI Kalau kalian kemarin Kena scam di smart wallet Lalu hari ini Atau selanjutnya Kalian gabung lagi Di BKI ini Ya berarti kalian pemain Berarti kalian Bakteri ponjinya gitu Karena gini teman-teman Mau sebanyak apapun Aplikasi ponji Bandar ponji Ngeshare Merilis aplikasi ponji Gak bakal laku Kalau gak ada bakteri ponji Yaitu leader-leader ponji Yang ketika Bermain di awal Mereka keluar-keluar Cuan-cuan Ketika scam Mereka ngaku korban Bener gak? Bener ya Nah disini ada rabat Atau Sorry Ada agen Gaji agen 50.000 sampai 30 juta Apa bedanya Sama smart wallet Dan ponji-ponji lainnya Sama Ya Ada ini-ini gaji bulanan Sehingga leader-leader ponjinya Gencar promosi Bahkan sampai ngasih modal Sama kayak smart wallet Terus rabat agen 10% 5% 3% Berarti 3 level Ya Ketika anda deposit Anda ngasih 10% Ke orang yang pertama Kali ngajak kalian Ya Ngajak anda Terus 5% lagi Ke yang lebih atasnya 3% Ke yang lebih atasnya Oke Jadi Hati-hati nih Ini udah dari Dari ini saja Tampilan ini saja Marketing penya Udah jelas Ini money game Sama ponji Cuma Modusnya apa Nanti kita lihat Oke Nah Menariknya disini Si BKI ini Ya Si BKI Atau BKI lah Bebas nyebutnya ya Mengatasnamakan Bekerjasama Dengan Binance Ya Binance Kami adalah Perusahaan mitra Binance Bohong Gak percaya kak Gak percaya kalian Semuanya gak percaya Sama saya Kalian Hubungin Binance Apakah bermitra Dengan aplikasi ByKai ini Atau enggak Oke Silahkan kalian Tanyakan ke Binance Tanyakan sendiri Biar tahu Ya Jangan kayak Member Smart Wallet Kemarin yang di London Stock Eching Kan ngibol Saya kasih tahu Eh Tetap Katanya saya hoax Katanya saya fitnah Orang beneran Nanya ke orang LSE London London Stock Exchange Meskipun jauh di Inggris Kan ada Kontaknya Ada emailnya Ada medsosnya Bisa nanya Pakai translate doang Nanyanya pakai bahasa Inggris Nah kalian juga ini Kalau gak yakin Ya Kalau gak percaya dengan saya Silahkan tanya sendiri Ke Binance Bermitra gak dengan aplikasi ini BKI ini Nanti saya suapin Informasi Tetap ngeles Jadi kalian tanya sendiri Tanya sendiri ke Binance Terus disini Website www.binance79.com Mereka Membawa nama Binance Oke Hati-hati tuh Klaim gaji harian 50 ribu Bonus rabat isi ulang 10% Komisi referral 10% Main gratisan 3 hari Karyawan informal Kalau di modus Kerja peruh waktu Kayak si Monida Ini magang nih Kayak anak PKL Gitu kan Prakerin Gak dapat apa-apa Tampilannya seperti ini Teman-teman Ya Tampilannya seperti ini Yang gak jauh beda lah Sama smart wallet Sama aplikasi Ponzi Yang modus crypto Atau modus AI Modus AI Ini kayaknya Robot trading Oke Tampilannya seperti Oh iya ATP buat Oke 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 Disini Kelihatan ya AI trading robot Oke jadi modusnya ini Robot trading Teman-teman ya Masih laku Robot trading Ya mungkin Masih banyak orang awam Yang gak tau ya Sebetulnya Ponzi-ponzi Robot trading itu Udah berguguran Dari beberapa tahun lalu Ya Tapi ini Kalau masih ada yang Percaya dengan Robot trading Yang menjanjikan Pengajaran yang fix Ya fix juga Kalian blow on Dungu gitu Oke kita lihat Gargi agennya Nah disini ya Sebetulnya gak perlu Lama-lama Saya bahas ini Ini jelas Sama dengan smart wallet Cuma beda tampilan Beda nama Ya beda Beda nominal Bonus-bonusnya Doang gitu Tapi entah Kenapa ya Saya tuh Gue tuh Pilih gue tuh Ini Sebandar Sebandar sama Smart wallet Nanti kita lihat lah Kalau ramai nanti Kita bahas lagi ya Sampai skem Kayak smart wallet Yang sekarang lagi ngurus Upaya hukumnya Oke Udah ada kurang 4.000 korban Smart wallet Yang tergabung Di grup paguyuban Ya saya doakan Yang terbaik Buat mereka Oke gaji agen BKI Disini 5 anggota Pes gaji 50.000 Sampai Kalau ada yang 1.500 anggota Gajinya 30.000 Ya Waduh Apa kabar kemarin Leader ponzi Smart wallet Direktur Yang mengaku Dengan bangganya Sebagai direktur Smart wallet Kemana tuh Nah jadi teman-teman Ini kalau ada teman-teman Yang dari korban Smart wallet juga ya Nah ini tuh Duit kalian Anggaplah ini Smart wallet Sama di BK juga Di smart wallet juga sama Ini tuh duit kalian Ya Leader ponzi Mentor apa Direkturnya Gitu kan Misal Leader smart wallet Direktur smart wallet Dapat gaji itu dari mana Duit lu Lu pada korban Tapi ujung-ujungnya Leader atau Direktur Smart wallet kan Ngaku korban juga Nah ini juga nanti Ujung-ujungnya Bakteri ponzi Seperti itu Leader ponzi Mentor ponzi Itu ngaku korban juga Nantinya Hati-hati Jadi untuk kalian Yang kemarin Kena skam Kena tipu di smart wallet Masa iya kalian Nggak Ngeliat ini Nggak ngeliat Samanya Dengan smart wallet Kalau kalian Kemarin gabung Smart wallet Dan jadi korban Smart wallet Ketika ditawaran ini BK ini Kalian gabung lagi Ya kalian blown Ya kalian bebek dungu Bebek halu Paling dungu Gitu kan Kenapa Ya sama aja Nggak jauh beda Sama smart wallet Cuma beda nominal Mungkin bonusnya Tempe Tampilannya Sama Profitnya sama 2% Minimal Sampai 8% Kalau ini Jadi kalau kalian itu Jangan bingung Kalau ditawarin Apalagi kalian kemarin Jadi korban Smart wallet Harusnya kalian Kalian udah udah paham Wah ini sama sih Ini nipu juga Ujung-ujungnya Udah hindari Ya Jangan kayak Kalian dikasih Rumus matematika 1 tambah 1 Sama dengan 2 Kalian udah paham 1 tambah 1 Sama dengan 2 Ketika dikasih 4 kurang 2 Kalian malah bingung Padahal jawabannya Tetap 2 Ya sama kayak ini Smart wallet pun sama Tampilannya Ponzi Dengan BK ini Ketika kalian sudah paham Wah ternyata Smart wallet itu Ponzi Kalian dikasih BK Jangan bingung Sama dengan Ponzi juga Gitu Terus disini Bonus rabatnya 10% 5% Sampai 3% Untuk level 1, 2, 3 nya Berhasil mengundang Anggota isi ulang Generasi pertama Untuk menikmati Rabat 10% Pada setoran isi ulang Pertama di level berikutnya Jadi si leader Ponzi Dapat Rabat 10% Dari duit depo kalian Makanya leader ponzi itu Culas Ketika skema Aku korban Kenapa Gak mau dimintai Pertanggung jawaban Padahal mereka menikmati Duit Para penipu Eh duit membernya Duit kalian Sisanya diambil Sama bandar ponzi Skemer para penipu itu Kan mereka Secara gak langsung Kurut serta Membantu Menipu kalian Kan gitu Jadi kalian harus sadar Jadi ya Yang gak salah Kalau banyak leader ponzi Yang digeruduk Yang dikejar Sama membernya Kenapa Karena mereka Menikmati duit Para downline Member-membernya Terus yang kedua Berhasil mengundang Anggota isi ulang Generasi kedua Menikmati 5% Setoran pertama Level 2 Yang ketiga 3% Setoran pertama Level 3 Dan ada tulisan Di Tulisan merahnya Catatan Jika seseorang Ditemukan Telah mendaftarkan Beberapa akun Dan dengan jahat Dengan jahat Mereka aja jahat Mau nipu Jika seseorang Ditemukan Telah mendaftarkan Beberapa akun Dan dengan jahat Memperoleh Potongan gaji Dan komisi Dia akan Disqualifikasi Mungkinnya Nulis aja Taipo mereka Setelah deposit Dilakukan Maka akan Dianggap Sebagai anggota Sah Dan anggota undangan Jadi tetap Kalau mau dianggap Ya mereka Nyuruh kalian deposit Kalau kalian cuma magang Magang doang Tiga hari Nanti juga dikick Dipermasalahkan Susah login Apalah Gitu kan Bandar Pony Senangnya Kalau kalian deposit Ujung-ujungnya Pasti nanti Launching Audit Ujung-ujungnya Minta pajak Kayak Semar walit Nah kenapa Yang dicatatan Merah ini Jika seseorang Ditemukan Telah mendaftarkan Beberapa akun Maksudnya Beberapa akun Dengan Satu akun Satu orang Satu orang Bikin beberapa akun Kan nanti Kedetek Bandar Pony kan Pinter Tau Oh si A ini Punya tiga akun Nanti Kedetek Biasanya Si bakteri Pony Leader Pony Men siasatinya Apa Pinjem nama orang Kasih modal Dajak main Kasih modal Dajak main Kasih modal Minimal berapa Disini 500 ribu kah Kayak smart wallet Nah kalau si Bandar Pony Yang maksa Si leader Pony Yang maksa Maksa kalian Sebetulnya Mereka itu Lagi Nuyul Istilahnya Cuma Pinjem nama Kalian Kan yang Dipinjemin modal Misalnya 500 ribu Nanti modal 500 ribu Nya kan harus Dikasih lagi Dibalikin Sama si Leader Pony Yang aja kalian Kalian cuma Dapat keuntungannya Meskipun Gak air kan Smart wallet Malah kena Skem Biarin Tau rasa Si leader Pony Jangan dibalikin Kalau ada leader Pony Smart wallet Yang ngasih modal Ke kalian Jangan dibalikin Biarin Syukurin Oke mungkin Itu saja Aplikasi BK ini Ternyata Ya sama aja Kayak smart wallet Hati-hati Teman-teman Sekali lagi Hati-hati Ujung-ujungnya Nanti Kalau kalian ngeyel Minta bantuan lagi Cariin lawyer Pengacara Kayak smart wallet Nah Sekarang Smart wallet Semalam udah Zoom meeting Sama Ratusan Membernya Semua Groupnya itu Ada 1, 2, 3, 4 Kalau gak salah Mau bikin lagi Group kelima Kurang lebih Yang tergabung Di grup korban Paguyuban Grup paguyuban Korban Smart wallet itu Kurang lebih Udah 4 ribu orang Ya Semoga Saya doakan ya Untuk korban-korban Smart wallet Semoga Lancar nanti Prosesnya Dan mudah-mudahan Uang-uang kalian Bisa kembali lagi Ya Meskipun gak 100% Mudah-mudahan Gitu ya Nah Kalau Untuk yang BKI ini Sama Jadi kalian Jangan Sampai tergiur lagi Sama BKI ini Pilih saya ini Gerombolan Smart wallet Sindikat smart wallet Hati-hati Ya Oke Mungkin itu saja Video kali ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi